Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, aksi demo mahasiswa menolak undang-undang cipta kerja di gedung DPRD Provinsi Jambi, Ricu. Mahasiswa memaksa masuk ke gedung Dewan hingga terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Masa aksi mahasiswa yang tergabung di dalam aliansi mahasiswa Jambi bersatu saling dorong saat mahasiswa ingin masuk ke gedung DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan aspirasi. Ketua Gemah Petani Jambi sekaligus pengurus Partai Buruh Muaro Jambi Yudha menyampaikan mobil watercannon digunakan polisi untuk membubarkan masa usai mahasiswa berhasil masuk. Ia mengaku saat di dalam gedung dirinya berusaha kooperatif dan tidak ingin merusak fasilitas apapun dalam gedung seperti yang ditakutkan polisi. Dirinya beserta mahasiswa lain disuruh duduk di lantai dan pada saat pintu tertutup barisan polisi dari unit Sabara dan Brimob memukuli mahasiswa yang ada di dalam gedung. Sarif Ketua Partai Buruh Provinsi Jambi menyayangkan sikap aparat kepolisian Jambi dalam mengamankan masa aksi. Ia sudah menerima foto dari rekan-rekan tentang luka lebam yang dialami oleh Yudha dan mahasiswa lainnya akibat tindakan represif aparat. Wakil Ketua Partai Buruh Jambi Yogi Esikumbang melalui WhatsApp juga menyayangkan sikap kepolisian Jambi. Saat ini Partai Buruh sedang menyusun kronologis dan hal ini akan diusut tuntas. Menurutnya di Protab Dalmas maupun Perkapolri dalam kondisi apapun tidak dibenarkan petugas memukul, bertindak arogan maupun berkata-kata kasar yang dapat memancing emosi masa. Berita kedua, untuk mengisi aktivitas jelang berbuka puasa, siswa-siswi TK Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari membagikan takjil kepada masyarakat. Para siswa antusias memberikan takjil kepada pengguna jalan yang melewati Jalan Jenderal Suderman Kejamatan Muara Bulian. Kepala Sekolah TK Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari Ika Panggi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk penanaman nilai moral kepada peserta didik. Ika mengatakan dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peserta didik bisa memaknai secara langsung tentang konsep berbagi terlebih saat bulan Ramadan. Tidak hanya pihak sekolah, Ika mengatakan orang tua peserta didik juga cukup antusias dengan adanya kegiatan ini. Di mana takjil yang dibagikan berasal dari sumbangan para orang tua. Selain itu kegiatan ini diharapkan Ika juga mampu memperkenalkan TK Serentak Bak Regam kepada masyarakat. Di mana TK Serentak Bak Regam sendiri merupakan salah satu TK di bawah Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batanghari. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih telah menonton!